Dicecar Komnas HAM soal lukas sayatan di kaki Brigadir J, begini jawaban Dr. Forensik Polri. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Rupanya Komnas HAM sudah memeriksa tim Dr. Forensik Polri terkait dengan penyidikan meninggalnya Brigadir J. Pemeriksaan dari tim Dr. Forensik Polri ini telah dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari tahu tentang luka yang berada di tubuh Brigadir J. Ketua Komnas HAM, yakni Ahmad Taufan Damani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi dan juga foto-foto maupun video soal kondisi jenazah Brigadir J dari pihak keluarga. Dari informasi potret maupun video dari keluarga Brigadir J, ternyata Komnas HAM sudah melakukan cross-check terhadap Dr. Forensik Polri yang telah melakukan otopsi awal terhadap jenazah Brigadir J. Dalam pertemuannya dengan Komnas HAM, tim Dr. Forensik Polri pun membeberkan tentang kondisi jenazah Brigadir J dari sebelum diotopsi keseluruhannya lewat foto-foto yang telah diambil dan tentang kondisi jenazah setelah selesai diotopsi. Menurut Taufan, pihaknya telah meminta penjelasan dari tim Dr. Forensik mengenai tentang kondisi luka yang berada di tubuh Brigadir J, termasuk juga yang selama ini telah menjadi kontroversi. Salah satu luka yang jadi pertanyaan dari pihak keluarga Brigadir J ialah luka seperti sayatan yang terdapat di kaki Brigadir J. Hal ini pun dikonfirmasi Komnas HAM ke tim Dr. Forensik Polri yang sudah melakukan otopsi jenazah Brigadir J. Menurut hasil keterangan dari mereka, ini merupakan proses mereka guna memberikan suntikan formalin sebab sudah menjadi jenazah. Kalau orang sudah meninggal, pembuluh darahnya tidak bekerja lagi. Masa dibutuhkan satu goresan atau sayatan untuk kemudian disuntikan, ucap Dr. Forensik. Akan tetapi Komnas HAM akan mengkrosyak kembali tim Dr. Forensik Polri ke ahli independen yang bisa dipercayai oleh Komnas HAM. Selain luka sayatan di kaki yang telah menjadi kecurigaan pihak keluarga, juga penyebab adanya luka sayatan di wajah jenazah Brigadir J, seperti di hidung, bibir, serta di bawah mata. Menurut Taufan, pihaknya juga akan menanyakan mengenai luka sayatan yang ada di wajah Brigadir J ke tim Dr. Forensik Polri. Taufan pun menjelaskan bahwa Komnas HAM belum akan berkesimpulan secara final mengenai penyebab meninggalnya Brigadir J. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.